Intro Selan Puan ini pertanggal 1 Januari pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru Ini resmi diambil alih oleh PT Samhana Indah dan juga PT Ela Pratama Perkasa Iya Cik Tolpan semua ini pemerintah kota ini mengklaim nih KM Ini peralihan kontrak kerja sama ini yang berjalan lancar Kerana tidak ada persoalan tumpukan sampah seperti awal tahun lalu Iya itu harapannya ya dengan peralihan PT ini ya Macam mana kabarnya? Kita tengok bersama Pemko Pekanbaru terhitung tanggal 1 Januari resmi menyerahkan pengelolaan sampah pada zona 1 dan 2 Kepada PT Samhana Indah dan PT Ela Pratama Perkasa PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi mengklaim Peralihan kontrak kerja sama tersebut berjalan lancar Karena tidak ada persoalan penumpukan sampah seperti pada awal tahun lalu Indra Pomi juga mengaku akan tegus mengevaluasi kinerja DLHK Dan pihak ketiga supaya bekerja sesuai dengan isi kontrak kerja sama Kemarin per tanggal 30 ya 30 Desember Jadi di tanggal 31 pergeseran ke tanggal 1 itu sudah menggunakan kontrak baru Jadi kita lihat Alhamdulillah kalau dari pantauan kami di tanggal 1, tanggal 2 dan sampai sekarang Insya Allah lebih baik ya dari tahun yang lalu Tetapi kami tetap melakukan evaluasi-evaluasi setiap hari Baik terhadap DLHK maupun terhadap pengelolaan sampah yang ada Pihak ketiga juga diwajibkan menggandeng angkutan sampah mandiri Di mana nantinya angkutan mandiri juga diwajibkan membayar retribusi kepada Pemku Priska dan Hendra Putra melapukan